hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi di channel saya yaitu api service elektro yaitu cara memperbaiki atau tutorial memperbaiki elektronik yaitu khususnya TV dan lain-lain sebagainya Oke teman-teman saya ucapkan terima kasih kalian yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini akhirnya saya bisa berkembang karena dukungan kalian Oke saya tidak panjang lebar saya akan menjelaskan sedikit yang orang tidak mungkin orang awam bukan teknisi yang tidak diketahui ya jadi disini ada sebuah TV LED yaitu polytron ini sudah standby ya sudah standby Oh jadi TV ini tidak bisa konek ke remote aslinya ya jadi remote aslinya ini Oke jadi si user ini mengira bahwa remote aslinya ini adalah rusak-rusak ya akhirnya dia beli remote sampai dua kali tidak bisa konek juga ya oke teman-teman jadi saya disini akan memberikan dua tutorial sebagusnya cara mengecek remote yang sederhana sebelum kalian memberi eh membeli maksudnya membeli remote baru ya kita cek dulu kalau remote ini normal atau tidak Oke caranya ini sebegini kalian bisa menggunakan alat handphone kalian itu dengan sederhana dan bisa buka kamera anda kamera di HP lalu kalian pencet saja ini di sini nah disini akan kelihatan yaitu sinar ultraviolet dari remote ini ya teman-teman ini belum bisa lihat disini saya deketin nah kelihatan ya tapi ketika tidak pakai HP dia tidak bakal kelihatan ya teman-teman dengan dilihat mata seperti ini tidak akan kelihatan tapi dengan di HP seperti ini akan kelihatan sinar ultravioletnya teman-teman seperti ini oke jadi ketika sinar ultravioletnya ini di pencet sembarang pencet ya mau di power atau di angka terserah kalau dipencet seperti ini di kamera HP terdapat sinar itu remote anda masih keadaan bagus ya teman-teman jadi kalian tidak perlu membeli remote terlebih dahulu karena ya sayang buang-buang duit oke mungkin kalian bisa mengganti baterainya dulu ya yang lebih murah dan lalu cek lagi di kamera anda ketika sensornya ada itu berarti remote anda masih bagus oke itu yang pertama ya cara mengecek remote oke teman-teman jadi disini yang rusak itu sebenarnya bukan remotenya yaitu sensor di tv-nya ini tidak bisa konek ke remote oke tapi seperti video ya saya yang sebelumnya yaitu tv polytron juga ya jadi kendalanya seperti sama mirip persis mungkin kamu bisa dicek aja di list saya video saya mungkin di polytron di playlist ada ya itu tidak bisa konek ke tv dan itu belum tentu kita bisa mempunis bahwa sensor di tv itu yang mati ya jadi belum tentu jadi kita harus cek dulu tegangan pada sensor di tv ini di tv ini mungkin kalau tidak salah 3V ya teman-teman jadi cek dulu tegangan yang di sensor itu 3V ada atau tidak ya gitu kalau video yang kemarin itu yang polytron tidak bisa konek remote-nya tidak bisa konek ke tv itu ternyata tegangan yang di sensornya ini hilang yaitu disebabkan oleh kapasitor yang short jadi mengakibatkan tegangan itu short ya jadi hilang jadi sensor itu tidak bisa mendapatkan tegangan akhirnya sensornya tidak bisa bekerja dengan maksimal atau tidak bisa bekerja dengan remote ini ya konek dengan remote ini oke oke teman-teman apakah tv ini sama dengan video yang kemarin kita bongkar saja kita cek ya kita cek tegangan pada sensornya oke ini jadi remote tadi yang normal ya ini sudah standby coba kita remote lihat tidak bisa ya tidak bisa setar oke ini dengan manual dengan manual ya ini dengan manual nah ini tv ini langsung kedip-kedip nah ini langsung menyalah ya teman-teman langsung bisa setar atau on ya jadi untuk remote-nya ini tidak berfungsi wadah ini remote-nya tadi sudah di cek masih bagus ya oke kita langsung bongkar saja tv-nya ya oke teman-teman jadi tv-nya sudah saya bongkar kita coba copot ini ya sensornya kita copot juga oke teman-teman jadi ini ya sensor dari tv polytron tadi ya nah ini sudah sensor disini kita cek dulu ya tegangannya kita cek dulu yuk kita cek bareng-bareng ya oke untuk memeluar mudah pengecekan kita boot disini dulu ya oke kasih ok 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 kita pasang disini biar gampang oke teman-teman jadi disini sensornya maksudnya TV nya sudah standby ya itu sudah indikator biru ya warnanya ya indikatornya sudah menyala sudah saya colokin ya di sini nah ini teman-teman bisa lihat nih indikatornya sudah biru oke jadi disini ada kaki-kaki apa itu namanya kaki sensor ya teman-teman ini ada volt VCC nya dan ini ada ground di tengah dan satu lagi ini adalah apa namanya sinyal daripada mainboard nya ya oke teman-teman kita cek voltase pada apa itu sensor ini apakah ada oke di sini tester saya sudah siap jadi teman-teman bisa lihat di tester saya berapa nilainya minimal 3 volt ya di sini ya oke kita cek langsung ya nah di sini terukur 0,6 ya 0,7 0,5 nah ini berubah-ubah ini aturan di sini ini sekitar oke teman-teman jadi keadaan standby pun tegangan untuk sensor ini harus ada ya teman-teman jadi tidak kosong seperti ini ya ini kosong ya 0, oke coba kita setar apakah masih kosong pasti tetap masih kosong ya harusnya stand-by pun masih ada oke ini udah saya setar jadi untuk membuktikan kalau di setar itu ada apa juga nah di setar pun tidak ada ya sama ya tegangannya kosong oke jadi di tegangan FCC ini ada ini di deketnya ada sebuah kapasitor kecil ini ya jadi kapasitor kecil ini adalah untuk memfilter jadi tegangan sensor ini ya biasanya ini adalah sort coba kita cek ya teman-teman oke kita cek kapasitor semua yang di sini ya atau air resistor untuk video yang kemarin itu mirip topi TV polytron juga yaitu resistornya adalah putus ya untuk tegangan masuk dari mainboard ke sensor ini putus kita resistornya oke coba kita cek satu persatu ya komponennya oke jadi testernya kita mode buzzer saja ya kita mode buzzer disini oke oke di sini ada R100 Ohm yaitu nilainya mirip persis ya kelihatan ya kelihatan oke teman-teman R472 nah masih normal ya untuk airnya masih normal Coba kita cek kapasitor disini ada dua kapasitor teman-teman normal normal nah untuk kapasitor FCC nya persis ini di FCC yang saya tunjuk tadi yaitu mengalami shot ya teman-teman disini ada shot ya sini ada arus pendek oke coba saya mencopot kapasitor ini ya kalau tegangannya nanti bisa nanti bisa keluar Coba kita coba selamat menikmati 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 Terima kasih.